Baik, Anda masih bersama kami dalam AINU Sumatera Barat. Pemirsa Si Junjung adalah kabupaten yang memiliki beragam objek wisata. Mulai dari alam sampai kekayaan budaya. Kampung adat Si Junjung salah satunya. Di sini kita seperti ditarik ke masa lalu. Karena ada lebih dari 50 rumah adat Minangkabau masih berdiri kokoh di kampung ini. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam AINU Sumatera Barat. Edisi Jumat 7 Desember 2018. Saya Ifti Tarahmi beserta segenap kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sebagai salah satu suku yang memegang tunggu adat istiadat nenek moyang, masyarakat Minangkabau masih berusaha untuk mempertahankan tradisi leluhur. Salah satunya bukti nyata hal ini adalah adanya kampung adat Si Junjung. Yang berada di Kabupaten Si Junjung. Kampung adat Si Junjung adalah tujuan misalnya terfavorit di antara destinasi yang ada di Kecamatan Si Junjung. Kampung adat yang pernah diusulkan sebagai urusan dunia UNESCO ini tepatnya terletak di negeri Koto Padang Ranah dan Tanah Bato, Kecepatan Si Junjung, Kabupaten Si Junjung. Dibutuhkan waktu kurang lebih 4 jam atau berjarak 110 km untuk sampai ke lokasi ini. Jika Anda memulai perjalanan dari Kota Padang. Jumlah rumah adat yang ada di negara ini ada sekitar 76 rumah. Rata-rata konsep bangunannya dibangun dalam bentuk persegi panjang dengan jumlah ruang dari 4 hingga 5 ruang. Desa adat Si Junjung dihuni oleh 6 suku yakni Carniago, Piliang, Melayu, Tobo, Pane dan Melayu Tatimbago. Uniknya meski berasal dari 6 suku berbeda, tidak ada yang membedakan rumah adat mereka. Semua berjalan dengan demokrasi dengan konsep matrilineal di mana kuat kerabat perempuan yang menghuni rumah adat. Di negara kami Padang Lawih merupakan satu daerah yang masih kental adat-istiadat. Kemudian tradisi-tradisi yang menjadi turun-temurun seperti tradisional Minang, Randai, Tari-Tarian. yang kami testaikan melalui anak-anak kami, cucu kemenakan kami di tempat-tempat yang dinamakan sesaran. Dari Kabupaten Si Junjung, Yaskur Jambur, INews melaporkan.